Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawab salam kok kirang banter Napa doka demen Napa pun kedangon nengko dalem Kulah dongak nih sing jawab salami banter Rezeki nih banter Usaha nih banter Toko nih banter Ibu-ibu lah nggaya anak ya banter Bapak-bapak ngekulah dongak nih banter Duwiti banter Metuko dumpeti mergoti cukup buju nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kulah kemutan dawai imam syafi'i Orang yang kemudian mau dengan suka rela Ngumpul nih tonggo-tonggo nih Ngajak dulur-dulure kumpul dalam satu majelis Kemudian disediakan makanan Kemudian disediakan tempat Amrih nyamani Amrih penai Disediakan minuman Ya enek akwa Ya enek larutan cap kaki tiga Enek kopi nih Sungurung enek degani Allahumma salli'ala muhammad Maka atas dasar ni ku sedoyo ingkang pambiantu Termasuk panitia dan para donatur Donaturnya Insyaallah Dados ahli surga dikumpul nih Kalian tiang ingkang sholihin Amin Allahumma Amin Para khadirin khususipun engkang kau lo hormati grup Rebana Al-Habsi Grup Hadroh Al-Habsi Bustanul Zahro Alhamdulillah Biasanya kulo ngaji Waudalu tengg-magedan singiringi lanang-lanang Laniki mau singiringi kok wedok Ngerti ngono terus aku mau ya rodok Gaya parfum sidik Gaya rodok wang Bujuk kulo enteng gini Wawu rodok telat kerantan bujuk kulo ngerak Jadi saumah meluka apa Alhamdulillahirrabbilalamin Bahwa dalubuniko kulo panjenengan sedoyo Kumpul lelenggahan sesarengan Binarak sesarengan dalam rangka Menghadiri acara maulid nabi Maka sesuai kalian dawe Syekh Junid Al-Baghdadi Man hadara maulid nabi sallallahu alaihi wasallam Wa azhoma qadrohu fazabil iman Sopo wangi gelem teka ing dalam majelis maulid nabi Peringatan maulid nabi Rawwe teka ni krono memuliakan Datang kanjeng nabi Insya Allah Kulo panjenengan sedoyo Tergolong ummatipun Engkampikan Tuk khusnul khatimah Amin Salawat ugi salam Mugyotan sah Tinambahakan Wonton ngarso Junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi yang kemudian Selalu kita sebut namanya Nabi yang kemudian kita belum pernah bertemu dengan sosok beliaunya Tetapi kita punya rasa cinta Tetapi kita juga ahli salawatan Jangan seneng salawatan ya Maka dengan kita bersolawat itu tidak lain dan tidak bukan ngarep-ngarep syafaat Nyadong syafaat datang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Salatullah Salamullah Ala Taha Salatullah Salamullah Salamullah Yasin Habibillah Ayu tulur muslimin muslimat Salamullah Tiya kehnomocoh salawat Marangkan jeng Nabi Muhammad berkat salawat maksiat minggat sholatullah ala abdaha rasulullah salatullah salamullah ala yasin doi sangking perwakilan takmir di wawu ayu musuh masjid al-fatah meniko di makmurni masjid al-fatah puniko diurip-uripi di reja nih ojo gur'a pi bangunane tapi kurang api sholat jamak air maka pesan yang kedua adalah tentang sholat ayu dulur mu'minin mu'minat ope nono anggunmu sholat mumpung sehat turung sekarat sholat ikut perintah nabi Muhammad sholatullah salamullah ala abdaha rasulullah sholatullah salamullah ala yasin habibullah yang ketika ingkang badi kula aturakan mugi-mugi waktali cekap nikah mungkin nyumuneng ngantas jam pintan bu jam pintan? jam dua mungkin jenengan temeriki ngantas jam dua kula jam sepuluh lak meninggalkan tempat pesan kula mugi-mugi cekap ingkang kongkotiko masalah tolabul nabi-nabi termasuk kanjeng nabi Muhammad itu tidak meninggalkan harta sedikitpun warisannya nabi-nabi termasuk kanjeng nabi bukan rumah bukan mobil apalagi sebidang tanah warisannya kanjeng nabi adalah al-ilmu ini ingkang kula terang ini mengkibabakan tolabul ilm ayu dulur kakunglampu orang muni ayu dulur kakunglampu semangat anggonmu ngaji sebab ngaji padangi ngaji ii iku perintah kanjeng nabi Allahumma salli'ala muhammad yang saya hormati yang saya cintai audio sang sistem kula sebut bintang bengang bengi para hadirin para bapak para ibu sedoyo yang kau lah hormati pertama adalah tentang solawat kula panjenengan sedoyo nyapokok kan ngakeh ngakeh na moco solawat kalau memang takdir kita adalah menjadi manusia hambanya Allah yang bahagia beruntung di dunia dan di akhirat maka lisan kita oleh Allah akan dimudahkan untuk membaca sholat dinondino diakeh no anggeh ni moco sholat umbah-umbah sholawat isah-isah sholawat lumah-lumah moco sholawat terus tetapi kalau takdir kita bukan takdir orang yang beruntung maka hanya sekedar membaca sholawat 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 apalagi kemudian kaki kita dilangkahkan oleh Allah menuju tempat-tempat majelis sholawat maka panjenengan kudus syukur datang ke seti Allah ingat asin jenengan niki wawur roda ngeresullah roda ngerundel ngeteni mubalaki korandang teko teko jeneni mubalaki songkondi kaya kondang kondang ngomong yahmene urong ta jeneng ngomong tau ngomong bote maka kemudian ketika kita diberikan kelonggaran kesempatan waktu iso moco sholawat iso nekani majelis sholawat yasara lisanahu bi kasrati sholati ala nabi insyaallah berdasarkan niku kita orang-orang yang akan selamat di dunia dan di akhirat satu niku mulai orang-orang mbah 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 awa ee dewiniku ngakoni ning diwai arap lungo karo sopo wai kan ngokeh ngokeh no moco lewe arep nandi madeh dullan mbah madeh ngapeli awas hati-hati awak mungkong lewati witsing go Maka artinya begini Sama-sama keluar dari lisan kita Dari bibir kita Kalau yang keluar ini adalah perkataan Yang kemudian menyinggung perasaan orang lain Menyakiti perasaan orang lain Menghibai perasaan orang lain Maka kita akan mendapatkan dosa Pada-ada, kita akan mendapatkan dosa Kita akan mendapatkan dosa Kita akan mendapatkan dosa Maka ngerasa nih, model ini tidak ada Kudungnya apa? Pada-ada, kita akan mendapatkan dosa Lebih banyak Lebih banyak untuk menghujat Atau kemudian malam hari kita bangun Kemudian sholat hajat Maka artinya kalau sama-sama keluar dari lisan kita Ya tergantung Lak sing metu song ke lambe ini awa ede barang-barang sing api Itulah kemudian kita termasuk orang yang selamat Maka hari ini malam ini panjenengan syukur minimal Biasanya menjam songo ngetenikin jenengan kalih bujuni Kalih tonggoni ini ngarep omah Arap turu sangunir rasan Malam hari ini jenengan libur agenda itu Karena ada acara sholat Miku siji Sopo wangi sing gelem moca sholawat Insya Allah selamat dunia akhir Sing nomor lurus sing gelem ngakeh ngakeh no Sing gelem ngakeh ngakeh no mocah sholawat Insya Allah rezekini jembar Dawai imam nawami min sa'ati Asbabir rizki Kasratus sholati ala nabi Pengen rezekini jembar Pengen duwee akeh Pengen beraseh akeh 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 no anggun mu mocah sholawat Salawat Allahumma cukupano Lo berano beraseh akeh duwit Akeh Kok menang rapatik muni kabeh Jenengan pengen duwee akeh Pengen beraseh akeh Apa betul Ya muni kabeh Allahumma cukupano Lo berano duwit akeh beraseh akeh 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 buju Maka saya satu istri untuk selamanya Kalau kemudian motor Yamaha Saya mempunyai jargon semakin di depan Saya mempunyai jargon Prinsip di dalam kehidupan semakin hari semakin disayang Kalau biasanya sahabat-sahabat banserniku Mkari Harga mati Maka saya satu istri sampai Orang krono apa-apa Mergo Beliunya hadir bersama saya Tepuk tangan untuk istri saya Yuh Seluku-seluku Bado Allahumma Salli Wasallim Allahumma Sayyidina Muhammad Atataka Afi'il Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammad Atataka 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 Kareemata Atataka 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 Al-Fatihah 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 Kita diperintahkan orang-orang yang beriman untuk membaca sholawat mergo pengiran diwi Allah ya mocha sholat kita diperintahkan untuk membaca sholawat mergo malaikat ya mocha sholat sholawat ayo sholawat wong gusti ayo pengiran gusti Allah wa sholawat mocha waidiwira geleng mocha sholat sholawat ayo sholawat mkri harga mati salawat sampai mati taupat sebelum mkri harga mati salawat sampai mati taupat sebelum mati Allahumma salli'ala Muhammad betapa kita itu kalau ingin termasuk orang-orang yang cinta dikatakan satu dari beberapa orang yang panci cinta datang Rasulullah pecinta kanjeng Nabi harus ada bukti cahnem wae ketika kemudian cinta hari ini tidak cukup hanya bermodalkan bilang I love you apabila I miss you harus ada bukti nih iyalah artinya ketika orang itu cinta harus ada buktinya termaksud bukti bahwa cinta adalah orang itu selalu menyebut namanya orang itu selalu di dalam fikirannya sing diangan-angan adalah tentang kekasihnya iya ahabba syai'an aktaro ming zikrih orang ini kulak seneng neng wong liya mendina sing diangan-angan gheh orang tersebut jenengkan seneng karo putuneh matu nengalun nalun ikulumu beng sampek pengpitu lasta pira kesel kronong golek nih kaos kanggepu mergoh sayang aleh putuneh matu ziaroh wali ning sunan kali jogom misal terkadang yang dinanti bukan ziarohnya sing dikulai bakulang sing dikulai napa kenang-kenangan sunan kali yang pertama ditanyakan adalah ukurannya kaos piro karena yang ada diangan-angannya adalah cinta seneng karo putuneh seneng karo anae mantuni wekalah maka kalau kita ingin dikatakan cinta datengkan jenapi tunjukkan dengan kita kita berbanyak membaca sholat tunjukkan dengan kita sering membaca sholat Allahumma salli'ala Muhammad nabi putera abadullah nabi kekasih Allah nabi Allah Muhammad Muhammad ya salli wa sallim da iman abada ala habibika khayri 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 kulim mawala ya salli wa sallim da iman abada ala habibika khayri 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 kulim Yang ku cinta Nabiullah Muhammad Yang ku cinta Nabiullah Muhammad Mawla ya salli wa sallim ba iman Abad ala habibi khayril khalki kulli imi Mawla ya salli wa sallim ba iman Abad ala habibi khayril khalki kulli imi Yang pertama tentang sholawat saya anggap cukup Yang kedua tentang sholat Bahwa kemudian masjid al-fatah ini adalah simbol fatah Niku terbuka Lak pengen dibuka rezeki nih Lak pengen dibuka hati nih Jangan pernah meninggalkan simbol Yang kemudian diidentikan dengan Rumai Gusti Artinya apa? Seseorang itu tidak akan pernah beres Manakala sholatnya pun juga tidak beres Usaha seseorang tidak akan mencapai sebuah titik sukses Manakala sholatnya Kita hanya diperintahkan Jangan di celuk Kita dipanggil sehari itu cuma 5 kali Subuh, duhur, asar, maghrib Yang mana 5 ini Yang mana 5 ini Kalau kita jumlahnya tidak kurang dari 25 menit Subuh ini Subuh ini Kecuali lah Menjenengan gadah wiritan Mocha wakia Mocha rotip Dan seterusnya Maka hanya butuh satu sholatan itu 5 menit 5 kali 5 berapa? 20 Satu hari itu 24 jam Tapi terkadang menyisakan 25 menit Seseorang itu Mini'at Maksanya Seseorang yang sibuk menguruskan pekerjaan Seseorang yang paling sibuk Masanya Jadi di celuk Sholat Maghrib Terima kasih Alasannya Pendidikan Beberapa Pendidikan Maka kemudian Seseorang yang kemudian Sudah kembali Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Jenengewis dijoli beras Ngarepewis ditambahi ALM Kalau orang itu Sudah meninggal dunia Sementara sholatnya Belum bisa teratur Masih terbengkalai Maka amal-amal yang lain Tidak pernah dianggap oleh Khusi Allah Orang ganceng sodakoh muapi Orang ganceng Bosoh muapi dan seterusnya Karena tolak ukur Yang pertama ibadah adalah Bagaimana kita So Awaluma yuhasabu bihil abdu Pertama kali yang ditanyakan Biyeh subuh mu Biyeh ngisak mu Makan yang ganteng-ganteng Kaya pulau misalnya Maka tidak akan ada artinya Laksholat itu tidak tertata Tidak ada artinya semua itu Tidak ada artinya Iwak bandeng Iwak bandeng Ana iwak sepat Perjumat ganteng Perjumat Orang kelem salat Allahumma salli wa zalli mu'ala Sayyidina wa mu'ala 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 Adatam ahli ilmi lalhi Salatan da'imatan Di dalamnya mungkin Iwak bandeng Iwak bandeng Ana iwak sepat Perjumat ganteng Perjumat ganteng Orang kelem salat Iwak hiu Iwak cacai papat Perjumat Perjumat Orang kelem salat Allahumma salli wa zalli whenu'ala Sayyidina wa paulana mu'ala mu'mala Adatam ahli ilmi lalhi Allahumma salli'ana Muhammad yang kedua sholat sambun cekapun pokok peribun caranya awal kita dari sebuah kebahagiaan dan kesuksesan adalah dari kita noto sholat awa'ede coba jenengan bayang nih kita itu kan termasuk orang-orang yang harus mencari uang bekerja kita benoleh duwet jenengan dodolan jenengan neng pasar atau misal konco-konco youtuber ngeteniki ini harus disiplin upload disiplin buka toko misal jenengan duwe toko dinaiki buka jam sepuluh esok sesoknya buka jam rolas kira-kira so emben sing harap toko misuh nombokin jeng titan misal ini jenen niat dodol porangki nombokin tenanan porolak gulik do artinya apa? itu memang kesuksesan seseorang itu bagaimana dia disiplin bagaimana benar-benar dia menjaga memanajemen waktu itu dimulai kalian Allah noto makane enek sholat subuh waktunya kapan selesai subuh waktunya kapan duhur sampai ngisak ada waktunya sendiri kita diajari bahwa kita harus disiplin makalah sholat itu disiplin insya Allah yang lain juga ikut kalau sholat kita teratur maka usaha-usaha kita juga akan makmur Allahumma salli ala muhammad yang kan ongkotigo adalah tentang ilmu ini ini kontur jam pinteng se-aistu ini jam sedosong ya siap jam sedosong ya kalau sepuluh pilih bapak-bapak ini ngajinya sedelut ya tau tapi isinya pangka lah musuh ibu-ibu jam sedosong kalau jam sedosong tam bagus akhirnya sampai jam rolas maka lah kira kapan-kapan ngundang kulam aleh lewat mas batoni ini aku pun kertas maka yang ketiga adalah tentang tolabul ilmi ilmu itu adalah peninggalan warisan satu-satunya para nabi yang diwariskan adalah tentang ilmu bukan yang lain kenapa kemudahan ilmu orang yang berilmu orang yang berilmu ini ku ketok ganteng ketok gagah ketok ayu coba aja dengan kira-kira ya wahyu putih mau manis janggutnya lincin tapi dijak ngomong ranyambung kira-kira si dombok rabi kita bisa diguyuh kita itu yang lain ke pandang putih orang yang mancung kada sing song kok iran pambih putihnya kalau mik niki misal tapi kalau pun duwe tapi kemudian gue yang gue ini pinggirin dalam jengan akan berpikir seratus kali untuk dijadikan mantu ini jengan ya kurang artinya adalah apapun itu dinilai dari sebuah ilmu maka kita itu bedani menung so karokewan awa edewin duwe akal akhirnya sakit mikir eh iki bener iki ora iki salah ngapun itu terantun itu mau niko sarangan sesuatu yang jelas yang nakdir yang setiallah sarangan ini Pak katen Pak Kateni, kita dengarkan kemungkinan Pak Kateni menikuh Ini cukup sementen ya Barokah Niku sidik tapi rasone Barokah Niku sedelut tapi rasone Nah ini berkah sangking ke Sya Allah Niku ngajini sedelut tapi pun angsal tigong Itu sholawat-sholat kalian tolabul Ini mungkau kita tutup sesarangan Ganti wassalam dumu al-fatihah Allahumma salliwasallim ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli'ala muhammad wa sallim Allahumma ina nassaluka min khairi ma sa'alaka bihi nabiyyuka muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh